Pasti... Pasti... Kita lagi ada di tengah sawah nih... Tapi kok sawahnya ada di tengah kota... Kita ada di pohon padi ya... Tuh lagi di perkampungan... Hamparan sawah ibu kota... Yuk... Kedalam yuk... Assalamualaikum... Assalamualaikum... Ini saudara aku semuanya ya... Ini saudara aku... Taida... Nih... 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 Ma... 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 Nih... Nih... Si mamang lagi masak di hau... Langsung kita... Hayu nih... Orang asuknya nih... Masuk dulu ma... Malam hui tak... Malam pedak... Malam pedak... Malam pedak... Bibir dikulum naik peronton... Assalamualaikum peronton... Tuh... Hayu masuk... Masuk... Binyangin ya tak... Sayur non-way... Sayur kacang... Sayur asuk... Oh... Ini gini kan ya... Kalau ini namanya... Kalau di kita namanya... Song song... Song song... Jadi masaknya masih berkayu bakar... Jadi tercipta aroma... Naturalisasi... Asep nih ya... Ini ada sayur apa nih... Sayur lodeh nih ma... Ini ada lodeh... Ada angin kacang... Ada angin hasem... Iy mau... Ini enak banget nih... Lihat nih... Lodeh... Menunya tuh luar biasa... Banyak banget... Banyak banget... Semua menu-menu... Tradisional ada di sini ya... Kulineran di Bandung... Rasanya kurang lengkap... Kalau kita gak makan sesundaan ya Besti... Kita mau ajak kalian makan di pesona kampung Sunda... Tinggali Besti... Suasananya asri banget ya... Ditemenin padi-padi manja... Dan kita bisa ambil makannya langsung dihawu... Dan semua makanan yang dimasaknya pakai kayu bakar... Udah pasti... Aromanya sedap memanjakan hidung Besti... Suasana dapurnya juga berasa balik ke zaman bahula ya... Untuk menu spesial di sini... Kita pesen patin bakar bambu... Ikan patin yang udah digoreng sebelumnya... Langsung kita landingkan ke dalam selongsong bambu... Lalu dibanjiri dengan kuah bumbu kuning berempah... Serta temen-temennya seperti kemangi... Dan cabai rawit utuh... Kalau udah ready... Langsung kita bakar ikannya di dalam hawu atau tungku kayu... Kita tunggu beberapa menit sampai ikannya terbakar sempurna... Baru udah diangkat dan langsung dibuka... Wow... Mening ngebul pisan Besti... Next kita juga pesen tumis tulang jambal... Wow... Aroma bumbunya pas ditumis langsung menghantui seisi resto... Makin sedap lagi karena si emang masaknya masih ditungku... Pake kayu bakar kayak gini nih Besti... Let's just stay... Ulala... Pas pulang jambalnya landing... Penampakannya langsung bikin lapar banget ya... Kebayangkan... Padasnya tumis pulang jambal di uwek-uwek... Pake nasi panas... Aduh udah gak sabar Besti... Langsung kita sikat kuy... Memories keepin up with time... Incu... Waduh... Waduh... Ini wanginya meni luar biasa ini... Anwar mau... Ih hatuh hayang... Masa nawarin... Nasinya masih hanet ya... Nasi liwet... Ini ada menu unik banget... Jadi dimasak di dalam bambu ya... Ini tuh ikan patin... Patin bakar bambu... Iya... Jadi ikan patinnya udah dibumbuin gitu... Segala ayah tuh... Ada rawit, ada tomat, segala... Dia itu dibakar... Jadi si bambunya ini... Dimasukin langsung ke hawu atau ketungku ya... Aroma bakar gitu... Ada aroma asapnya... Yuk mari kita coba Besti... Mari kita makan... Biar pedasnya makin ngejeletot... Langsung kita gigit cabai rawit utuhnya Besti... Ui... Berasa banget freshnya... Bumbunya juga cukup sedep banget... Jadi Besti... Jadi Besti... Ini si patinnya ya War... Si patinnya tuh digorek dulu... Bener... Jadi kering ya... Bagian luarnya tuh bagian kulitnya... Enak banget... Dari si bumbunya juga... Kemangi... Serai... Kunyit... Bumbu kuningnya... Pas ya... Pas dan dia menghilangkan aroma anis dari si ikan patinnya... Patinnya... Betul... Kalau masakan Sunda... Tidak... Racikan bumbunya tuh bener-bener berani banget... Jadi enaknya... Nggak nanggung-nanggung... Makin berasa sedep... Karena dia bakarnya langsung di dalam hawu... Teh aku mau pakai kerupuk ah... Aku mau pakai sambal... Ada sambal dadak... Ada sambal goreng... Cocok banget kalau makannya pakai lunca... Campurin sama luncanya ya... Si sambalnya... Eh... Ini mah nggak bita teh... Lunca... Kati mau sambal dadak... Pak kacor di menurut aku... Frak-frak-frak... Luncanya masih garing banget... Ini kenikmatan ya... Ya... Kaktur tandingnya... Aku memang bener-bener bersyukur banget... Enak banget ini... Mau semur jengkol nggak? Mau atuh... Wuih... Semur jengkol... Lepuk gendela... Ntar cobain dulu jengkolnya ya... Kepulan apa... Ini sih kayak lagi makan kentang... Karena jengkolnya empuk pisan... Kayak kentang... Empuk bener... Empuk kayak kentang... Dengan aroma khas dari jengkol ya... Dan katanya enak banget... Tapi nggak terlalu menyengat ya... Nggak terlalu menyengat... Jengkolnya pulen... Legit banget... Pas digigit... Dan juara adalah semur jengkol... Mara jeng-jeng... Nih lihat ya... Tebel-tebel ya... Tebel-tebel... Pulen... Pulen... Bumbunya manis... Tapi sedikit pedes ya... Bumbu semurnya juga... Dia bener-bener banyak banget... Nggak sih... Ini ada tulang jambal... Jadi guys... Ini adalah tulang jambal... Yang dagingnya itu udah diambil... Biasanya buat ikan asin ya kan... Iya... Tulangnya ternama kita dikelamotin... Digituin... Guri... Ini kan tulang pasti kalian bingung... Kenapa tulang ini makan... Kalau yang nggak biasa... Kalau yang biasa pasti tahu... Ini tuh nikmatnya makan tulang jambal itu begini nih... Walaupun bentukannya tulang... Tapi daging yang ada di sela-sela tulangnya itu... Sedepisan pas digrogot... Daging ini enak banget... Gurih... Tapi dia nggak asin ya teh ya... Enggak... Nggak terlalu asin si jambal... Biasanya jambal kan asin manget ya... Tapi nggak siung... Lihat... Tapi ini tuh si tulang jambalnya... Nggak terlalu asin tuh... Lihat... Kita gerogotin si daging-dagingnya... Anggul sumpahin ya... Sisa-sisaan dagingnya di sini tuh bener... Sensasinya adalah ngelamotin si tulang jambalnya... Nah... Karena dia tuh ditumis bumbunya... Sampai mateng ya... Jadi nggak ada aroma langus sama sekali... Dan ini bener-bener sedep banget... Nih... Nih... Pakai reja bonteng enak nih... Tahu nggak reja bonteng? Nggak tahu... Bonteng tuh timun... Reja itu apa? Jadi kayak di karenok gitu... Sambalnya pakai gula merah... Pakai terasi... Disusul pakai reja bontengnya... Beuh... Menis sedepisan... Ini mah nggak mau pulang guys... Abis datu nasi dimari... Nih tuh ya... Ini reja bonteng... Seger banget asli... Terasinya berasa... Asam jawa-nya berasa... Gula merahnya berasa... Nikmat banget... Mau tahu ratingnya? Dari satu sampai sepuluh... Untuk pesan Akamung Sunda... Yang ada di Jalan Pisang Koi, Bandung... Ratingnya adalah... Sepuluh... Tandanya bikin lapar... Approve... Temuannya enak tolong... Kesi puter... Tung... Tung... Terima kasih.